Pada Sanjongers Master 2024, permanen yang sangat luar biasa, Grandmaster Anis Giri menghadapi Grandmaster Arjun Arigaisi. Langsung kita permainannya, dimulai dengan D4, dibalas hitam kuda ke F6, C4, I6, kuda ke C3, dan gajah ke B4. Tentunya dipapan juga variasi yang sudah cukup sering, pembukaan ninja Indian Defense. Pion ke E3 ini adalah variasi normal-normal lain, Rokade, dan gajah ke D2. Dilanjutkan dengan pion ke D5 mendobrak juga petak sentral, dan A3 saat ini mengusir gajah. Bagaimana dimainkan, biasanya juga bisa mundur, dan disini dipilih juga variasi yang cukup akurat, yaitu gajah memukul kuda, pertukaran gajah menerima, lalu B6 mempersiapkan juga Vian Seto. Kuda ke F3 berlanjut, dan kuda ke E4 menempatkan di sentral. Pada permainan sebelumnya dimainkan oleh putih, yaitu dengan gajah bermain juga ke D3, benteng juga aktif ke C1, di posisi ini dimainkan anis kiri menteri ke C2, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke sembilan ini, kita memiliki part yang baru. Bagaimana hitam merespon gajah ke E6, langsung juga mengepin pion. Disini gajah ke D3, lalu kuda ke D7. Gajah memukul kuda, bertukaran, lalu disini teman-teman juga bahwa pion terancam, disini juga kuda terancam, disini menteri tidak langsung memukul pion karena gajah memukul pion, tetapi kuda terlebih dahulu ke D2 men support pion, mengancam juga tetap pion. Maka F5 men support, dan rok HD sayap menteri saat ini, dimana juga rok HD berseberangan, dan permainan akan agresif, dimana hitam akan menyerang dari sayap menteri, dan putih dari sayap raja. Berlanjut gajah ke B7, langkah yang cukup menarik F4 dimainkan, dan kuda ke F6. Apa yang terjadi jika empasan diterima, masalahnya pion menerima membuka file G, dimana ke depan juga dari diagonal gajah mendukung, dan cukup berbahaya di masa depan. Oleh sebab itulah, di dalam posisi ini kuda ke F6 dipilih, lalu berlanjut benteng GG1, tetap mendorong ke depan pion. B5 dan D5 saat ini menyerang sentral, membuka juga diagonal gajah. Pertukaran pion terjadi, G4 terlebih dahulu teman-teman. Disini pertukaran lagi-lagi diterima, pion C memukul pion B terlebih dahulu, dan C5, opsi yang cukup menarik dimainkan Arjun Arikesi. Enpasan terjadi juga tentunya untuk juga membuka file C ke depan. Kuda ke C4 berlanjut memanfaatkan bahwa pion sedang dipin terhadap menteri, benteng ke C8, lalu kuda ke E5, gajah ke D7, dan keraja ke B1 langkah juga tunggu, cukup penting juga ke depan, menghindari ancaman dari file C. Gajah ke F5 dilanjutkan secara tidak langsung juga mengancam menteri mengancam raja, sehingga menteri ke D2 menghindar, sekaligus juga menghindari ancaman dari benteng. Menteri ke B6 dilanjutkan, lalu gajah ke D4 mengancam menteri, menteri ke B7, dan H3 saat ini menawarkan. Lagi-lagi disini tidak takut teman-teman dari Arjun Arikesi yang menerima pion, dan ini opsi terbaik walaupun membuka file C. Benteng ke G5 menumpuk benteng ke depan tim pemengancam gajah, kuda ke E8 membuka benteng mensupport gajah, kuda juga mensupport pion G7. Benteng ke G1, lalu benteng ke C7 tetap juga menambah, perlindungan terhadap baris ke G7. Kuda ke G4 dimainkan manuver ke depan bahwa pion sedang dipin, maka disini menteri ke A6, dimana mencegah kuda juga ke petak H6. Berlanjut menteri ke H2 mengancam pion, gajah memukul kuda, pertukaran benteng menerima, kuda juga mengancam benteng. Benteng ke G3, dan benteng ke C8 dilanjutkan. F5 saat ini teman-teman, membuka juga ruang ke depan. Dan disini juga langsung dimainkan H5, dan ini sangat penting. Kita akan bahas sangat lengkap, inilah inti permanaan ini teman-teman. Inilah yang coba saya tunjukkan kepada anda. Sebelumnya di dalam posisi ini, apabila dicoba langsung menteri menerima pion misalkan, ini adalah sebuah pilihan. Oke, mengapa demikian? Karena setelah misalkan ke depan F5 percatu tidak, lalu ke depan menteri memukul pion ini menjadi kesalahan. Ini akan kita bahas. Oke, di dalam posisi ini langsung misalkan nandaikan diterima, maka taktik yang akan kita temukan ke depan, benteng ke C1 skak tidak bekerja. Benteng menerima pertukaran, menteri terlebih dahulu melakukan skak, raja berpindah, benteng juga memukul benteng. Disini benteng ke G2 bekerja, teman-teman, sebagai pelindung. Yang pertama, menteri ke C4 skak, maka B3 menutup, dilakukan skak, maka gajah menutup. Menteri ke C3, maka benteng bisa memukul benteng, pertukaran, dan ini pun sebanding. Karena apa? Menteri ke depan dapat melakukan counter attack melakukan skak. Coba kita bayangkan, andaikan peon sebelumnya melaju, maka langkah ini tidak bisa terjadi. Oke, dan yang kedua, bagaimana tidak ke C4, tetapi misalkan ke B1 skak, maka disini raja berpindah, dilakukan skak, akan terjadi langkah repetition. Bagaimana jika menteri ke D1 ancaman skak mat juga, maka menteri dapat ke E6. Inilah poinnya, raja berpindah, B3 bisa terjadi. Dilakukan skak, ditukarkan saja, disini ditutup, dan di 4, masalahnya peon tidak bisa melaju. Ada Menteri, teman-teman. Inilah poinnya, bahwa ini akan sebanding. Namun kita akan melihat, ke depan bedanya sangat-sangat jelas. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini, Anies Giri memilih dengan F5, dan kalkulasi yang luar biasa, H5, dan diterima saat ini. Perjatu tidak langkah benteng, seperti mengapin juga kuda sebuah pilihan, disini diterima, yang jadi pembeda, bahwa benteng ke C1 saat ini, menjadi langkah brilian. Luar biasa, andaikan peon ini tidak dimajukan, langkah ini tadinya tidak bekerja. Pertukaran Menteri melakukan skak, Raja berpindah benteng, memukul benteng. Kita lihat, apa yang wajib dimainkan. Disini juga benteng langsung menerima peon. Karena ia menyadari, Anies Giri menyadari, apabila saat ini ke G2, seperti sebelumnya, ini tidak bekerja, karena Menteri tidak bisa melakukan skak. Ini poinnya, teman-teman. Menteri GD1, ancaman skak mat. B3 misalkan, maka dilakukan skak, pertukaran terjadi. Masalahnya, teman-teman. Kita lihat, tidak ada Menteri ke depan, untuk menghentikan peon ini melaju. Sehingga peon ini, bisa melaju. Sedangkan peon ini, dihentikan oleh kuda. Sangat-sangat menarik bagaimana, juga opsi yang terjadi. Kita kembali, di dalam posisi ini tentunya, masih dimainkan oleh Anies Giri, melakukan skak, dan Raja ke F8, opsi terbaik. Apabila diterima pengorbanan ini, luar biasa takti, yang coba dimainkan Anies Giri, karena ia akan selalu melakukan skak. Oke, Raja berpindah, tetap juga ada tempo skak, teman-teman. Di sini juga dilakukan skak, maka harus bolak-balik, apabila selama langkah, masalahnya ini, justru akan menghasilkan skak. Dan kita kembali, di sini juga opsi terbaik, dipilih Arjun Ergesi, yang tidak menerima benteng, Raja menghindar ke F8, dan A4 saat ini. Karena apa? Semisal, bagaimana jika diterima kuda? Masalahnya, Menteri melakukan skak, pion menutup, Menteri ke C2 skak, gajah menutup, maka di sini jelas, bahwa Menteri ke B1 skak mat. Kita kembali, teman-teman, di sini masih dicoba A4, maka Menteri juga langsung ke depan, menekan skak mat. B3, di sini benteng juga melakukan skak, Raja ke A3, dan coba, teman-teman, langkah kunci, di posisi ini dimainkan oleh Arjun Ergesi, yaitu A5, membatasi ke depan, dan setelah juga langkah ke 39, A5 ini, maka di sini juga putih menyerah. Karena apa? Gajah misalkan memukul kuda dilanjutkan, dilakukan skak, gajah menutup, maka Menteri Simpel memukul gajah, adalah skak mat. Luar biasa bagaimana variasi yang terjadi, bagaimana juga kombinasi yang terjadi, berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Anes Giri, 86,5%, dan Arjun Ergesi, 95,5%, dengan dua langkah brilian. Demikian ulasan catur hari ini, jika suka, please like, comment, dan juga subscribe, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax